Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil menanggapi permintaan maaf yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan, buntut kritik jasa yang berbahasa Sunda saat rapat. Ritwan Kamil juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, jadi kurangi potensi pertengkaran, bicaralah yang baik atau diam, sesuai hadisnya kan begitu, dan itu harus ditujukan oleh semua pemimpin dan publik figur. Kata Ritwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Jumat 21 Januari 2022. Ritwan Kamil juga mengatakan permohonan maaf adalah sikap yang mulia dan menunjukkan kebesaran seseorang. Hal itu juga sesuai dengan karakteristik bangsa ketimuran. Searifnya, Bang Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Negeri ini sudah lelah dengan pertengkaran. Nusantara ini kaya karena perbedaan termasuk bahasa. Jika tidak nyaman, silakan sampaikan keberatan. Namun, minta pemecatan jabatan menurut saya itu berlebihan. Mari jaga persatuan. Tulis orang nomor 1 di Jawa Barat itu di akun pribadinya. Secara terpisah, Arteria akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat atas masalah ini. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda, atas pernyataan saya beberapa waktu lalu. Kata Arteria Dahlan, anggota DPR RI. Menanggapi permintaan maaf Arteria Dahlan, Ritwan Kamil pun bersyukur. Alhamdulillah, beliau sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Sunda. Mari silih asa, asih asuh, silih mualangi. Hidup damai, penuh rasa toleransi, dan saling memahami adalah jati diri kita. Semoga jadi hikmah kepada kita semua yang hidup dalam negeri indah. Bineka Tunggal Ika Tulis Ritwan Kamil di akun Twitternya. Terima kasih telah menonton!